Hanya seorang Sempat ramai warawiri di layar kaca pada 2020 silam? Apa kabar bocah viral Alwiansyah saat ini? Walau berbakat, apakah nasib Alwiansyah bakal tenggelam menyusul sederet artis viral lainnya? Alwiansyah saat itu mendadak viral dan sukses bikin ngakak karena ekspresi penghayatannya saat olah vokal. Namun meski lucu, ia punya vokal mengagumkan berkat bakat cengkoknya yang bikin candu. Tiga tahun berlalu Alwiansyah kini sudah tumbuh jadi remaja yang terus berupaya eksis di dunia musik di ibu kota Jakarta. Profil Alwiansyah Muhammad Alwiansyah yang lebih dikenal sebagai Alwiansyah atau Alwisaja lahir pada tahun 2008 di desa Amamutu, kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Anak ketiga dari enam bersaudara ini lahir dari seorang ibu bernama Indese dan ayahnya yang bernama Abdurrahim. Kehidupan Alwis sekeluarga cukup memprihatinkan. Sehari-hari ayahnya hanyalah petani dan buruh serabutan yang tak hanya harus memenuhi kebutuhan harian namun juga keperluan sekolah Alwis dan kelima saudaranya. Alwipun urun membantu orang tuanya sepulang sekolah ia akan naik gunung untuk meringankan kerja ayah ibu yang digaji memetik cengkeh di lahan orang lain. Selain itu, untuk mencukupi kebutuhan keluarga, ibu Indese masih mendapatkan bantuan pemerintah misalnya lewat program Keluarga Harapan atau PKH. Alwi pertama kali menyadari kemerduan suaranya saat bernyanyi di ruang kelas ketika masih SD. Seorang guru mengagumi vokal Alwi. Melihat potensi anak didiknya guru bernama Pak Yahya tersebut lantas menemui kedua orang tua Alwi. Ia menyarankan agar anak itu mengikuti ajang Musabakah Tilawatil Quran atau MTQ tingkat kecamatan. Perjuangannya untuk ikut MTQ bagai alur dalam film. Ketika akan mendaftarkan diri sebagai peserta, ternyata pendaftaran sudah ditutup. Namun berkat usaha Pak Yahya, Alwi pun bisa berpartisipasi. Dengan tekad kuat, Alwi berlatih mengasah kemampuannya, perjuangan panjangnya pun tak sia-sia, Alwi berhasil menggondol dua gelar sekaligus yakni runner-up serta peserta favorit. Viral di Facebook, Laris di TV Bermodalkan cengkok khasnya dan jawara dua MTQ, Alwiansyah makin pede bernyanyi di mana-mana dengan membawakan lagu-lagu populer. Paman Alwiansyah Basman menceritakan bagaimana awalnya keponakannya itu bisa dikenal luas. Saat di tahun 2019, sewaktu Alwi kira-kira kelas 5 SD, Basman yang iseng melihat galeri ponsel keluarga Alwi, tak sengaja menemukan video Alwi sedang bernyanyi. Ia pun iseng mengunggah video Alwi yang bernyanyi dengan ekspresi penuh penghayatan ke akun Facebooknya. Berkat ekspresi khas dan kemerduan vokal Alwi, video yang diunggah Paman Basman itu tak hanya mengundang tawa, namun juga pujian warga net yang segera membuat sang bocah viral. Setelah heboh di Facebook, mantan personil band kotak yang juga dikenal sebagai produser musik, posan Tobing tertarik dengan potensi dan keunikan Alwiansyah. Ia tak ragu memboyong Alwi ke Jakarta dan menaikkan kontrak dengan bocah yang saat itu berusia 12 tahun. Berkat kanal YouTube posan Tobing, Alwiansyah menjadi viral di platform media sosial lain. Stasiun TV lantas ramai mengundang Alwiansyah tampil dalam sejumlah program acara TV hingga program musik. Juga tampil di podcast YouTube selebritas, hingga vlog bareng dengan artis ternama dan berduet dengan banyak musisi papan atas. Salah dua momen berkesan bagi Alwi adalah saat ia berduet dengan penyanyi asli dari lagu yang sering dibawakannya Cinta Karena Cinta. Alwi berkolaborasi langsung dengan Judika di studio musik milik runner-up Indonesian Idol tersebut. Pada kesempatan lain, Alwi juga mendapat kehormatan berduet dengan Living Legend dan Raja Dangdut Roma Irama pada Anugrah Dangdut Indonesia atau ADI 2020. Karena kesibukannya, Alwi memutuskan menetap sementara di Jakarta dan tinggal di rumah sang mentor posan Tobing. Selain tampil di TV dan YouTube, Alwi juga sempat mendukung sinetron jagoan bola pada tahun 2020 dan jagoan bola pasti menang pada tahun 2021. Alwi juga telah merilis beberapa single, antara lain Berbeza Kasta pada tahun 2020, Aisyah Sahabat Yang Hilang 2020, dan juga berduet dengan Rita Sugiarto lewat lagu Oleh-Oleh tahun 2020. Alwi juga menelurkan dua versi single Ibu serta track Ayah Jangan Berpisah dan cover lagu Canci Putih di tahun 2021 serta beberapa single lainnya. Dalam beberapa bulan saja, Alwi Yansyah sudah memiliki penghasilan lumayan. Ia pun langsung membelikan ayahnya sepeda motor secara cash dan juga uang untuk biaya berobat ibunya di kampung. Jadi Anak Angkat Di puncak popularitasnya, Alwi tak hanya mendapatkan limpahan atensi warganet, namun dibanjiri hadiah dan minat saat hadir di kanal YouTube para artis. Saat bertandang ke rumah Bunda Maya Estianti misalnya, ia mendapatkan kado gitar. Tak hanya itu, suami Maya Irwan Musri juga menghadiahkan dua buah jam tangan khusus untuk orang tua Alwi. Lalu, sewaktu hadir di vlog pedangdut Dewi Persik, Alwi dan saudarinya Nisa diajak memborong pakaian di pusat perbelanjaan. Tak hanya diajak jalan-jalan ke mal dan ditraktir, Depe bahkan mengutarakan niatnya menjadikan Alwi dan Nisa jadi anak angkatnya. Namun, Alwi menolak tawaran tersebut karena mengaku masih kangen dengan orang tuanya di kampung. Tak hanya Dewi Persik, kabarnya pasangan Ruben Onsu dan Sarwenda juga sempat dirumorkan akan mengangkat bocah viral asal kolaka itu jadi anak angkat menyusul veteran peto. Namun, Ruben dengan bijak mengatakan jika saat ini, Alwi berada di bawah bimbingan posan Tobing. Sebagai kawan dekat, Ruben yakin posan adalah sosok yang tepat mendidik Alwi. Karena tinggal di rumah posan dan bersekolah di Jakarta, Alwi pun sudah dianggap anak oleh ex-dramar kotak band tersebut. Posan pun bertanggung jawab mengawasi tumbuh kembang Alwi yang tengah beranjak remaja termasuk gaya bermusik hingga penampilan Alwi. Berupaya eksis saat sepi job Tiga tahun berlalu sejak viral, kini Alwi sudah berusia 14 tahun, ia sudah duduk di bangku SMP. Pelantun lagu ibu itu kini memasuki masa puber yang ditandai dengan perubahan fisiknya. Sayangnya, ia tak lagi sering terlihat di layar kaca, panggilan syuting TV pun berkurang. Produser sekaligus ayah angkat Alwi, posan Tobing menggabarkan kabar terkini artis binaannya. Menurutnya, setelah sempat viral, saat ini dirinya berupaya mempertahankan eksistensi Alwi di belantikah hiburan tanah air yang memang tidak gampang. Dalam pengamatan posan, semakin kesini dia menyadari apa yang harus dikembangkan dari bakat Alwi. Ternyata Alwi bakatnya yang paling utama itu dimenyanyi ujar posan. Posan menuturkan saat ini Alwi tengah disibukan dengan kegiatan rekaman lagu. Walau jadwal syuting acara TV sudah berkurang drastis, namun Alwi lumayan rutin mengisi acara musik off-air hingga keluar daerah dan berkolaborasi dengan sederet selebritas di kanal YouTube. Pada tahun 2022 ini, Alwi merilis sekurangnya dua single. Pendukung serial Jagoan Bola itu memiliki single spesial edisi Ramadan 2022 bertajuk Allah Maha Besar serta cover version Jang Ganggu yang dirilis pada akhir Mei lalu. Meski dengan fisik yang beranjak remaja dan rambut rapi bukan cepat polos lagi, Alwi masih tetap mempertahankan ekspresi wajahnya yang menjadi ciri khasnya saat bernyanyi. Penampilannya pun tampak trendy dan kekinian. Dalam sejumlah unggahan di akun Instagram posan Tobing, ia pernah mengunggah potret Alwi Yansyah yang membaur bersama keluarga posan. Alwi yang terlihat berkacamata tampak begitu ceria dan kompak berada di tengah keluarga barunya. Guys, gimana nih pendapatmu dengan upaya Alwi dengan segena potensi yang dimilikinya untuk bertahan di pusat hiburan tanah air di Jakarta? Selamat menikmati! Selamat menikmati!